Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mendapat dua laporan sekaligus. Laporan kali ini terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye di CFD Solo pada akhir bulan Desember 2023. Ia dilaporkan oleh Komunitas Masyarakat Peduli Demokrasi Indra Wiana Kebawaslu Solo, hari ini Rabu, 10 Januari 2024. Kala itu, Ganjar berkunjung ke CFD Solo bersama istrinya, Siti Atikoh. Pelapor Indra sebut ada pihak yang membagikan voucher internet kepada pengunjung CFD Solo saat kunjungan Ganjar dan Atikoh. Lebih lanjut Indra menyebut apa yang dilakukan oleh relawan Ganjar itu tidak bisa dibenarkan. Menurut Indra, ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023. Tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum dalam kejadian tersebut. Dari laporan ini, Indra berharap agar masyarakat ikut mengawasi jalannya pemilu supaya berjalan jujur dan adil dan berani melapor apabila ada dugaan kecurangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!